Istri Kapolri Triti Tokanavian beserta rombongan dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Gapinet Kerja atau OAC melakukan penanaman pohon mangrove di Pantai Lamaru, Balikpapan, Kalimantan Timur pada selasa sore. Istri Kapolri yang juga Ketua Wanita Selam Indonesia mempromosikan rencana pemecahan rekor dunia. Pada kunjungannya ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Istri Kapolri Triti Tokanavian beserta Istri Mekopolhugam Uga Wiranto yang tergabung dalam OAC Kabinet Kerja melakukan penanaman pohon mangrove di Pantai Lamaru pada selasa sore. Penanaman ini dilakukan bersama dengan anak sekolah dan juga petugas kepolisian dari Polda, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini Triti Tokanavian dan Uga Wiranto juga mengajak masyarakat agar bersama-sama meningkatkan kesadaran melakukan penanaman mangrove sebagaimana yang dicanangkan Istri Presiden Republik Indonesia Iryana Jokowi. Kita akan menjaga lingkungan kita sendiri, kalau bukan kita siapa lagi, dan insya Allah, kalau kita setiap hamba Allah, menanam 25 pohon selama hidup, maka Indonesia insya Allah akan hijau. Pada kunjungannya ke Balikpapan, Triti Tokanavian yang juga menjabat sebagai Ketua Wanita Selam Indonesia juga mengkampanyikan rencana untuk mempecahkan rekor dunia tiga kategori sekaligus, di Manado Sulawesi Utara pada tanggal 1-3 Agustus mendatang. Tiga rekor tersebut yakni penyelaman massal dengan target 3.000 penyelam, rantai manusia terpanjang di bawah air, hingga pembentangan bendera terbesar di bawah air. Pemecan rekor ini dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemperdekaan Indonesia ke-74 tahun. Hingga saat ini jumlah peserta penyelam yang terdaftar telah mencapai 3.300 penyelam dari seluruh Indonesia, sementara tabung selam yang disediakan 3.400 tabung. Bahkan jumlah pendaftar terpaksa ditutup, mengingat jumlah tabung yang tersedia masih terbatas. Dan juga sebagai peringatan, mari tentu.